Di sini saya akan menceritakan bagaimana cara memberikan pakan ikan gurame yang sesuai dan baik dan benar. Jadi untuk tips yang pertama adalah kita harus mengetahui berapa jumlah ikan yang ada di kolam. Setelah itu, pakanan yang baik harus satu kali pakan, satu kali habis. Artinya tidak ada sisa-sisa pakan, yang mana sisa-sisa pakan tersebut akan menimbulkan penyakit. Jadi kita harus rutin, meneliti bagaimana ikan-ikan itu makan, lahap atau tidak. Kalau ikan tidak lahap, berarti ikan itu dalam keadaan stres atau sakit. Untuk ikan yang jumlahnya seribu, yang ukuran tiga jari, itu minimal pakannya adalah satu sak ember. Sekarang saya akan memberikan pakan pada kolam yang paling atas, yaitu dengan jumlah ikan empat ribu, yang mana ikannya sudah besar-besar. Nah, saya akan mengambil pakanan. Lihat. Nah, baiklah. Selanjutnya, setelah beberapa centuk, ada sejumlah satu ember hitam pakan yang mana akan saya tebarkan di kolam yang paling atas dengan jumlah ikan empat ribu. Karena cuaca sekarang masih ekstrim, artinya pada musim kemarau, jadi pakan harus dikurangi. Ini digunakan untuk agar air itu terdap selalu jernih, tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran dari pakan-pakan ikan tersebut. Jumlah pakan yang akan saya anu adalah satu ember. Lihat. Untuk menebarkan pakan, kita harus melakukan secara merata, artinya tidak sembarangan. Karena jumlah ikan itu terlalu banyak, terus kolam juga terlalu lebar, maka pakan harus merata agar semua ikan dapat memakan pakan yang kita berikan, yaitu dengan menebarkan secara seperti ini. Demikianlah sedikit info tentang tips-tips bagaimana cara memakan ikan yang baik. Yang mana ini bisa Anda terapkan di dalam kehidupan sehari dalam berternak ikan gurame. Cukup sekian, terima kasih.